Hai Oke untuk guide yang kali ini semeralannya gua mau buatin video tentang kita mau pindahin jadi kalau secara manual kita lewat lautan seperti ini Ken lama ya jadi kita mau cepet nih kalau kalian cepat kalian bisa panggil aja sih kuda kalian pertama kali kan kita akan mendapatkan kuda lalu kita tunggangin kita bisa lihat nah seperti ini kalau udah mulai kami kita petes sampai shift dahulu Oke karena gua belum lewat lautan ya jadi gua lewat lautan dahulu masih di pantai nah itni lautan nih kan kita bisa spirit nih bisa kenceng kan larinya pas mulai kayak gini guys kalian bisa langsung spasi-spasi aja ha pencet spasi otomatis nanti bakalan cepat kalau kalian menunggangin hewan-hewan kalian jadi biar lebih cepat dia berjalan di atas air anjing Oke kalau enggak kalian bisa panggil terus kita mulai renang nih kita renang pakai orang ya kita kan bisa lari nih kalau di daratan Nah kalau pas kayak gini kita udah lama kita bisa pencetin tunggu dulu sampai riset lalu kita pencet save auto pelanjir aja biarin kalau udah habis nanti bakalan riset sendiri otomatis dan kita bisa ulangin lagi atau kalian selama spasi kayak gini ya dia terbang-terbang kayak gitu tapi kita harus pencetin spesyen terus ya Wow keren buat yoi di tragedian buat tips buat lari lebih cepat kalau kalian lewat pantai maupun lautan mau menyeberangi lautan enggak bakalan kemakan hiyukok santai aja guys main game ini ya asyik banget juga ya oke nah mantep di sini gua panggil si kuda dulu ya Oh iya Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini guys gue ide tentang dimana kita mau langkahin yang cepat naik sih lewat apa ini pantai ya lewat lantai lautan kayak gitu agar lebih mudah dan cepet banget Oke jangan lupa bahagia kita main bareng cemeralan untuk gede seling selanjutnya Oke bye 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 the 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 Terima kasih telah menonton!